Halo sahabat serbah hijau, jumpa lagi bersama channel serbah hijau. Kali ini channel serbah hijau akan memulas manfaat tumbuhan semak pecut kuda. Nah tahukah sobat akan tumbuhan yang satu ini, simak video ulasan kami berikut ini. Pecut kuda tumbuhan ini bernama Latin Stachetarpeta jamaicensis, tanaman ini masuk ke dalam genus Stachetarpeta. Meski dianggap sebagai tumbuhan hama atau gulma di sejumlah negara, siapa sangka tanaman ini banyak memiliki manfaat baik untuk kesehatan. Mungkin masih belum banyak orang yang familiar dengan tanaman pecut kuda. Tanaman ini sering ditemukan di pinggir jalan dan juga kebun yang tidak terawat karena memang tumbuh liar. Pecut kuda merupakan tanaman yang bisa berbunga sepanjang tahun, tapi ada periode tertentu jumlah bunga lebih sedikit. Warna bunga tanaman ini adalah ungu atau ungu kebiruan, bentuk bunganya juga termasuk cantik. Meski dianggap sebagai tumbuhan hama atau gulma di sejumlah negara, siapa sangka tanaman ini banyak memiliki manfaat baik untuk kesehatan. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di Trinidad, bagian daun ekstrak encer daun serta rebusannya dapat digunakan sebagai pengobatan untuk mengatasi flu dan juga batu. Selain itu, tonik dingin dari ekstrak batang dan daun tanaman pecut kuda juga memiliki kandungan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah pencernaan seperti gangguan pencernaan, reflux asam, mah, sembelit, dan juga pencernaan lambat. Bagian tanaman pecut kuda yang dimanfaatkan untuk pengobatan adalah bunga akar dan juga daun. Tanaman pecut kuda termasuk ke dalam tanaman obat yang umum dimanfaatkan sebagai bentuk pengobatan tradisional. Berikut manfaat tumbuhan pecut kuda untuk kesehatan. 1. Mengobati penyakit organ hati dan hepatitis A. Tanaman ini pun banyak dibudidayakan karena mempunyai kandungan kimia berupa alkaloid dan glikosa. Kandungan ini bisa untuk mengobati penyakit organ hati dan hepatitis A. Cara mengolahnya adalah, siapkan 7 tangkai bunga pecut kuda. Potong dan cuci dengan air. Rebus dengan 750 ml air. Rebus dengan api kecil hingga tersisa sekitar 500 ml. Angkat dan biarkan sampai hangat. Minum ramuan tersebut secara rutin tiap pagi dan sore. 2. Mengobati batuk dan radang tenggorokan Tanaman pecut kuda juga mampu mengobati batuk dan radang tenggorokan. Caranya, siapkan 50 gram daun pecut kuda, 2 siung bawang putih, dan 2 rimpang kencur. Tungguk semua bahan hingga halus. Campur dengan setengah cangkir air gula aren aduk hingga rata. Peras ramuan tersebut dan minum airnya 3 kali sehari. 3. Mengobati rematik dan radang amandel Tanaman pecut kuda juga bisa mengobati rematik dan radang amandel atau tonsilitis. Caranya, ambil 55 gram daun pecut kuda, cuci dengan air bersih mengalir. Potong-potong lalu rebus dengan 750 ml air. Biarkan sampai tertinggal 250 ml. Minum dengan rutin pagi dan sore, masing-masing setengah gelas. 4. Mengatasi keputihan Bagi wanita, tanaman pecut kuda bermanfaat mengatasi masalah keputihan. Caranya, ambil 50 gram akar pecut kuda, kemudian dipotong-potong. Rebus dengan 3 gelas air di atas api kecil. Biarkan hingga mendidih dan tersisa 1 gelas. Angkat dan biarkan menjadi hangat. Minum dengan rutin pagi dan sore, masing-masing setengah gelas. 5. Mengatasi keputihan Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!